Intro Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari, Papua Barat memantau pemanfaatan frekuensi radio di Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, selasa 4 April 2023 sampai Rabu 5 April 2023 tersebut, mencakupi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan frekuensi radio. Pada instansi pemerintah, Tim Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari melakukan pemantauan dan pemeriksaan pemanfaatan frekuensi radio pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Raja Ampat. Ada pun frekuensi radio yang diperiksa tersebut adalah pemanfaatan frekuensi radio pada stasiun Radio Republik Indonesia Relay Plus dan pemanfaatan frekuensi radio SSB atau Single Sideband yang selama ini dipakai Dinas Komunfo, Persandian dan Statistik Raja Ampat untuk desiminasi informasi serta memperkuat komunikasi dengan distrik dan kampung di Raja Ampat. Ketua Tim Monitoring, Medi yang didampingi anggota tim antara lain Vincentius, Rusli, dan Nimas Ayu menjelaskan kegiatan monitoring tersebut berdasarkan tugas dan fungsi pokok loka monitor spektrum frekuensi radio serta mengacu pada Perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Ini merupakan tugas kami dari loka monitor spektrum frekuensi radio yang merupakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka untuk monitoring pengguna frekuensi radio di setiap pengguna frekuensi baik instansi pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat. Harapannya dengan kegiatan ini pengguna menggunakan frekuensi sesuai izinnya dalam hal ini izin stasiun radio sehingga tidak menggabung dengan pengguna frekuensi yang lain dan itu sudah diatur oleh membangunan telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 Meni berharap para pengguna frekuensi radio memanfaatkan dan menggunakan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diberikan sehingga tidak mengganggu pengguna lain khususnya instansi vital seperti penerbangan. Karena itu kepada organisasi masyarakat pihak swasta atau instansi pemerintah yang ingin menggunakan frekuensi radio agar terlebih dahulu mengantungi izin dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan izin yang diberikan. Seharusnya menurut Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 1999 itu bahwa sebelum menggunakan frekuensi radio harusnya sudah memiliki izin dan apabila sudah memiliki izin sebaiknya pengguna frekuensi tersebut menggunakan frekuensi sesuai izinnya. Terkait hal tersebut Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Raja Ampat Fritz Felix Dimara menyebut baik dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Menurutnya, selain sebagai implementasi tugas dan fungsi loka monitor spektrum frekuensi radio, kegiatan tersebut untuk mengawasi pemanfaatan frekuensi radio di Raja Ampat baik oleh instansi pemerintah, organisasi masyarakat, LSM maupun dunia usaha. Bapak punya tanggapan terkait monitoring ini? Ya, ini kan merupakan program dan itu sudah merupakan esoplet dari loka monitor ya di Bapak Barat yang tempat ke atas lokasi di atas satu dan ini terus dilakukan untuk mengawasi depensi-depensi yang ada di Bapak Terdiri Ampat terhadapkan setelah memeniksa potensi yang dikuatkan oleh FM ya yang 99.0Hz yang dikuatkan oleh Arli Raja Ampat yang berikut ya hasilnya bagus ya sesuai dengan DSM-nya dari siaran ini terima kasih banyak untuk teman-teman untuk bisa dapat informasi monitor semua potensi yang ada tentu ini harapan kita karena dunia ini planet ini perlu diopensi sehingga segala hal pasti harus diperhatikan seperti itu Demikian laporan Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Raja Ampat Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya